Halo selamat pagi kawan-kawan Sobat Sirila Farm Hari ini kita ada di kebun ya Kita mau cek kondisi durian sama nanem Pohon nanas madu yang minggu lalu udah saya beli online Dari Subang langsung saya beli Sebelumnya salam pertanian kawan-kawan semua Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kejahteraan selalu ya Ini sebelum kita tanam pohon nanas Kita mau cek dulu kondisi terkini durian kita Yang kita sudah semprot sekitar hampir 10 hari Bentar lagi Akhir ini weekend Akhir pekan mau kita semprot lagi Ini langsung saja Ya ini pohon durian super tembaga ya Wuhh cantik ini terubusnya kawan-kawan Ya lanjut terubus lagi Walaupun ini ada yang Sebagian Daunnya kayak agak keriting dan gosong Tapi yang lainnya cenderung bagus Ya Daunnya juga agak mengkilap ya Ini sangat Sangat menyenangkan Sangat Menggembirakan sekali Ya daunnya mengkilap Itu pertanda kalau Pohon duriannya bagus sehat seperti itu Ini kemarin kayaknya gak kayak gini Kayaknya ada yang ini Ini juga ringnya udah Ada yang ngerapihin ini Bapak saya apa ya Yang ngerapihin ya Itu biasanya yang rajin sekali nih Ini Bang dadang ini rajin banget Tapi tuh kayaknya kebunnya bang dadang juga Nah udah lama itu gak ditengok Lanjut kawan-kawan Waduh ini cuma sih kita Ringnya sudah perlu dibersihkan Cepat sekali tumbuh rumputnya Nanti mengganggu ya Ini juga terubus Teman-teman terubus Oke Dia juga Terubus Percabangan baru Ini pertanda bagus juga Walaupun ini sepertinya Akan sangat Lambat sekali Pertumbuhannya ya Ya tapi gak apa-apa Kita Telatain ini dulu Kita rawat Karena ini Kelihatan batangnya kayak Udah tua gitu teman-teman Jadi Ya gak apa-apa lah Yang penting dia rajin Terubus ya Nyusuh Kalau kata orang bangka Nyusuh Insya Allah sehat Kita lanjut Taksini Oh iya ini Kayaknya Ini nih Dibersihin ini Kayaknya Bapak saya sih Ini kayaknya ya Hmm Ini kondisinya seperti ini ya Ini babor Saunya agak kuning dan Kecil-kecil Ini agak Memang babor daunnya Gak segede ini ya Cuma sih Tapi ini Gede juga daunnya Dan ini agak kecil-kecil Ini Agak kurang bagus ya Artinya Bukan pertanda baik Babor ini yang paling Oke Pertumbuhannya Jadi harus kita jaga dengan baik Kauan-kauan Supaya Tidak terhambat Pertumbuhannya Ini masih Trubus Masih trubus terus nih Trubus lagi Ya Masih Trubus 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 Tapi Daunnya agak kuning Daunnya agak kuning Nanti Coba kita treatment Mudah-mudahan Bisa membaik Oke Lanjut Ke Sangking Nah Ini mau sangking Sangkingnya Oke teman-teman Sangat oke Sekali ini Ya Ini baru Kayaknya dari sekian lama Saya tanam baru kali ini Saya lihat Trubusnya ini Bagus sekali ya Ini daun mudanya aja Yang Trubus ini Sangat besar Dan sehat Ya Kawan-kawan ya Bisa dilihat Daun-daun mudanya ini Besar dan sehat Ini kawan-kawan Yang baru pekar nih Daun mudanya Ini Pertanda yang baik Tapi Kendalanya disini Ya Ada satu kendala ini Seh Cabangnya ini Lebih tinggi dari batang utama Kemarin sudah ada Teman kita yang menyarankan Supaya Ya diperunding aja Bang Ininya Apa namanya Cabangnya Supaya Nutrisi batang utama ini Tidak kalah Jadi Ya coba diperuning Saja gitu Ya mungkin hari ini Akan saya coba Untuk peruningnya Untuk cabangnya ini Supaya dia tidak Ke atas terus Tapi Kita fokuskan ke Batang utamanya dulu Ya yang ke atas Begitu Kawan-kawan Nah kalau ngeliat Dia sedang semangat Seperti ini Si agak ini ya Sayang rasanya Mau diperuning Tapi ya Apa daya Harus kita lakukan Supaya Pertumbuhan Pohonnya Maksimal Kawan-kawan Seperti itu Oke Oke ya kawan-kawan Singkat saja dulu Untuk Review Pohon duriannya Ini saya mau Tanam dulu Pohon nanas Nanti setelah tanam Akan saya Tunjukkan Untuk lokasinya Saya tunjukin dulu Kalian Saya sih rencananya Sebenarnya pengen tanam Di Arah perbatasan sini Perbatasan Tapi kayaknya Kalau yang disini Ini Agak kurang bagus Tanahnya Jadi Saya mau Ini jalan kawan Tanam deket Pohon pisang Biasanya kalau deket Pohon pisang Ini ya Tanahnya agak Lembab-lembab gitu Dan Harusnya sih bagus Ini ada pohon kates Pengen saya tanam Dikasini sih Nah itu patok Patoknya ya Kawan-kawannya Kelihatan gak Itu patok Perbatasan Lahan Sampai Sana Ya Kalau kelihatan ya Patoknya Pengennya saya tanam Deket Sini sih Gak tau Bagus gak ya Oke Nanti Saya kasih lihat Kalau udah ditanam ya Kawan-kawan Oke teman-teman Ini Aduh Ini saya Selesai Nyangkul Lumayan Saya nyangkul Hampir Setengah hektare Ini sampai Ngos-ngosan Kita Lihat ya Gimana hasil Pohon nanas Yang saya tanam Ini dia Akhirnya saya tanam Di Deket sini aja ya Ini deket perbatasan Yang Bagian bawah Ya ini sudah Kebun orang Ini Batasnya Patoknya Ya sampai sana Nah itu patok yang itu Itu yang punya Batas lahan saya Kesana Jadi ini Pohon lalpukat yang ini Nah ini sudah punya orang Teman-teman Pas banget Perbatasan sebenarnya Ya Jadi ini saya tanam Lima Pohon nanas Madu ya Mudah-mudahan Dari lima ini Nanti bisa Keliling Ke perbatasan Harapan saya Harapan saya sih seperti itu Jadi nanti Setidaknya di Lahan perbatasan ini Bisa Produktif juga ya Kawan-kawan Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini Pohon durian cuma sih kita nih Setelah saya bersihkan tadi Terlihat lebih cantik ya Pohon duriannya juga Lebih kelihatan Jadi dia gak kalah Sama Rumput Belukarnya Itu Super tembaganya Gak saya bersihkan Karena ya Cukup bersih sih Nanti hari Sabtu atau enggak Hari Minggu Saya mau ke kebun lagi ya Teman-teman Kita mau Semprot rutin Untuk saat ini Saya masih semprot di Interval dua minggu sekali ya Di awal Ya di pertengahan bulan Di akhir atau di awal bulan Seperti itu Pokoknya dalam Kurun waktu satu bulan Itu dua kali Gitu Oh iya teman-teman Ini Pohon Alpukat kita yang Bisa dibilang stress ya Stress Dan berbunga Ini sedang mekar Bunganya Teman-teman Saya fokus gak disini Saya gak ngerti nih Fokusin Pake GoPro Ya pokoknya dia disitu Berbunga Sedang mekar Gak tau Bakalan ada yang nyangkut Atau enggak Buahnya Ada Tiga pohon ya Dan Dua di antara tiga itu Stress Bunga Menurut saya Hanya yang ini aja nih Yang Pohonnya Lumayan sehat Tapi berbunga Tapi bunganya gak banyak Yang ini Nah ini nih Kawan-kawan Kemarin waktu saya pruning Rencananya saya Saya mau pruning brutal ya Kayak yang ini ya Ini saya pruning brutal Tadinya itu Sama kayak gini Dia pohonnya Apa namanya Cenderung Ini lah Ngesot Ngesot di tanah gitu Kawan-kawan Jadi pun Kalaupun dia berbuah Dahannya mungkin Tidak akan kuat Lentur ke bawah Dan Akan nyentuh tanah Makanya kemarin Saya pruning Tapi Tapi karena saya lihat Berbunga Ini Ini lagi mekar Bunganya nih Ini lagi mekar ya Akhirnya saya Urungkan aja Lihat saya buat Pruning brutal Tapi tetap ada beberapa Yang saya pruning Seperti ini contohnya Ini mungkin nanti Kalau pun memang Bunganya Pada rontok Gak jadi Saya pruning lagi Kawan-kawan Saya mau bentuk Percabangan baru aja Gitu Ini ya Berbunga Justru pohon Yang paling sehat Yang saya harapkan Berbuah Berbunga Itu Gak mau berbunga Ngeselinnya kayak gitu Ini menurut saya Pohon saya yang paling sehat Aduh Ngincek Ini Pohon apa itu Kates Ya ini Sama ini Ini sehat Tapi dia udah Menjulang sangat tinggi Ini juga sehat Tapi udah tinggi Nah ini rencananya Nanti saya mau Peruning brutal juga Mau saya potong aja Untuk membentuk Percabangan baru Biar gimana caranya Gak Inilah Gak terlalu tinggi juga ya Gitu Nah ini Ya walaupun Nanti mungkin ketika ini Bower ini sudah besar Kalau ini udah kena Ini kena Mau gak mau Pohon alpukatnya Ngalah Kawan-kawan Sama itu juga Paling nanti Ujung-ujungnya Yang sisa yang Bagian depan ini aja Kawan-kawan Karena Ya kita tau sendiri lah Cabang Pohon durian itu kan Ini Apa namanya Panjang ya Lebar gitu Nah ini satu lagi Itu tadi satu ya Sana satu Ini dua Yang berbunga Ini satu lagi Kawan-kawan Ini ada juga bunganya Mana ya Nah itu Kelihatan gak Ini ya Berbunga kan Ini baru sih Baru Baru ya muncul bunganya Gak tau apakah setelah saya pruning di Hampir dua minggu yang lalu Ini ya Baru muncul bunganya Nah makanya dia berbunga Tapi yang ini sebenernya pohonnya Cenderung lebih sehat Jadi mudah-mudahan dia Survive ya Bertahan Ini juga sehat Ini dari awal sebenernya Saya programkan untuk berbuah Waktu itu sempat Beberapa kali saya Kasih MKP Sama apa ya Waktu itu MKP sama Ah itulah Pokoknya lupa saya Pupuk ini Pembuahan Tapi Gak juga Timbul bunga Gitu Oke Ini nanti untuk Proses pruningnya Saya Taruh aja di video shortnya Saya masih ragu nih Mau pruning Sampai batas mana Mungkin nanti saya Pruning sini satu Sama Disinilah satu ya Jangan terlalu Bawah Oke Tujuannya apa ya Tujuannya ini Biar Nutrisinya Fokus ke Batang utama Karena ini Udah lumayan ya Udah lumayan Ini lumayan gede 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 Batang utamanya Malah kecil Gitu ya Jadi Harus Tetap kita menangkan Batang utama lah Sebelum Terlambat Oke Gitu Oh iya teman-teman Sebelum saya closing ya Balik lagi Ke pohon alpukat yang ini Karena Menurut saya Dia ini Beberapa minggu yang lalu kan Sangat layak Untuk berbuah Sebenarnya ini Dia udah agak trouble ya Beberapa daunnya itu ada Bintik-bintik Hitamnya Kalau sekarang ya Kalau Dua minggu Satu bulan yang lalu Ini sehat sekali Tapi gak juga berbuah Makanya Ini Kemarin nih Saya luka-lukain aja nih Pohonnya nih Gak tau Saya caranya Ngelukainnya udah bener Atau belum nih Ini saya Pake gunting-peruning tuh Saya lingkering kayak gini Saya lukain Ini ya Saya sehat-sayat Tujuannya apa Tujuannya ya Yang saya tangkep sih Supaya Biar bikin dia stress Dan Mau mengeluarkan bunga ya Karena menurut saya ini Pohonnya sehat sih Mampu lah Kalau untuk Mengeluarkan Bunga Dan berbuah itu Menurut saya ini Pohon ini Sudah sangat mampu ya Malah pohon-pohon yang sakit Kayak gini Ini yang ngeluarin bunga Oke Oke Kita aja dulu ya Kan-kan-kan Sobat Bungu sirilah Kita jumpa lagi di Video selanjutnya Terima kasih Teman-teman yang sudah Support Semoga yang sudah Mantap dari awal Salam pertanian Salam sejahtera selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh